Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa subscribe dan komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Edisi spesial saat ini saya membawa narasumber masternya bawang merah Dari kabupaten sebelah kabupaten Mampil Mampil lah sawal Kabupaten Mampil Sebelum kita membahas ini tanaman, ini tanaman milik Mas Karwo Ini kita akan menjelaskan kurang apa, kelebihan apa, ini tanaman Mas Karwo Langsung kita mendatangkan narasumber dari kabupaten sebelah kabupaten Mampil Sebelum beliau menjelaskan masalah ini tanaman, silakan beliau ini memperkenalkan diri dulu Yang jelas Mas, nama Ya, nama saya Mas Bambang Dari kota Mampil, Bejenegoro Tepatnya Ini Mau lihat-lihat bawang merah teman Dari kota sebelah juga Kelitanya ya Bagus, tapi Termasuk kurang Kurang pupuk Mas, kurang lemuh Kurang lemuh Ini tanaman yang disampaikan, kurang pupuk Mas Karwo Kurang pupuk Kurang HGT dan pupuknya Kurang HGT dan pupuknya Kelambatan Ini tanaman 30 HST Ini sudah dipupuk dua kali Dan kemarin dipupuk Pupuk Majemuk, NPK 1616 Sama KCL Sama pupuk Jokowi Ponska Jokowi Ini tanaman menurut sampan Ini varietas Tajuk GY Ini jelas benihnya dari saya Ini tajuk GY Ini tanaman saat ini 30 HST Menurut sampan, anakannya kurang banyak atau gimana? Ya, menurut saya ini kalau tajuk Ini kurang banyak Mas Anaknya Ini di waktu masih Kedil Itu pupuknya kurang Kurang cepat lah Mupuknya kurang cepat, lambatan mupuknya ini Mupuknya kalau Seharusnya ini sudah Wah, anaknya di 30 HST ya? 35? 30 HST Nah, ini anaknya harusnya sudah banyak? Sudah banyak ini hampir Buntu ini umpamana Hampir buntu harusnya ini Mupuknya nggak telat Ini sudah buntu umur 30 HST ini Ini daunya juga kelihatan Mas masih kecil-kecil ini kan lambat kemarin Daunya kecil-kecil Jadi lambat saat pemukukan Ya Berarti Eee Masukan dari Mas Bambang Ini tanaman kurang subur Kurang subur Harusnya ini habis ini nanti bisa dipupuk lagi nih? Bisa-bisa, nanti kalau ini umpunya sudah turun Ini nanti pupuknya masih dimasukkan lagi besar Nah ini umur 40 kira-kira Umur 40 masih dimasukkan Pembesaran buah nantinya ya Pembesaran buah Iya Apa yang mau pupuk subsidi? Janganlah Kok ada yang miskin ya? Kok ada yang miskin mau Indonesia? Pupuk dikasih sama negara kok Kok yang tanam padi aja semuanya dikasih pupuk Nah iya Petani bawang merah itu levelnya di atas petani padi ya? Petani padi Jadi Kalau sama-sama Padi Aduh Bahaya Belum ada peningkatan Belum ada bedanya antaranya Padi sama Bawang merah Harusnya pupuk bawang merah itu yang non subsidi Ya non subsidi Naga di dua rasa nandur belambang Nah cocok Rasa nandur belambang, tanduri pari Biasa-biasa pupuk sudah dikasih pemerintah anak buah padi Naga kuatuku pupuk waw Nanduro kelurak Rasah pupuk waw Ya Ya ini masukan dari Mas Bambang Ini tidak ada settingan Tadi Mas Bambang keliling-keliling Kebetulan ketemu terus kita jadikan narasumber Ini narasumber sampai saat ini narasumber yang bayarannya termahal guys Oke Oke sedikit saya jelaskan Ini intinya dari tanaman Mas Karwo Dari yang kemarin kita konten sudah ada perubahan Tanaman sudah mulai agak tegak Untuk Mas Karwo Nanti kalau mau disusuli pupuk lagi Postpartnya ditinggikan Biar batang itu besar dan kokoh Ini karena tanaman Mas Karwo ini Memang dari awal pupuknya kurang ngejus Alasannya Mas Karwo gini Mas Bambang Alasannya karena musim hujan Takut kalau kebanyakan pupuk itu moler Rata-rata moler Tapi kan itu bisa dikendalikan Mas Bisa dikendalikan Kita kan petani bawang merah itu mungkin ya 2 hari sekali Setiap hari mungkin kita kan ke ladang Jadi kelihatan ada moler itu Ada pengobetannya cuma ada kok Tidak usah takut moler Bawang merah itu di waktu vegetatif itu Harus full pupuknya Nanti umbinya besar-besarnya salah-salah akhirnya Umbi ini salah-salah-salah Ini memang sudah bagus Sudah bagus Pertumbuhannya rata Sudah bagus Memang pertumbuhannya penyakit sudah joss Sudah bisa mengendalikan Penyakitnya juga tidak ada Tapi sayang cuma satu Kemarin itu masih kecil kurang pupuk Yang jelas kecil kurang pupuk Jadi intinya Ini tanaman saat ini sudah bagus Dan sedikit ingin saya jelaskan Dan perlu diingat untuk teman-teman Kalau mau pupuk Kita cek pH-nya dulu Jadi kalau pH-nya asam Jangan menggunakan pupuk Jokowi Gunakan pupuk yang siap serap Kalau tanahnya asam Kita tetap bisa pupuk Tapi memakai pupuk yang sudah siap serap Tidak boleh memakai pupuk Jokowi Karena jika kita memakai pupuk subsidi Yang belum siap serap Maka tanaman kita itu tidak akan tumbuh ke atas Tapi maka akan tumbuh ke bawah Dan menjadi purat Betul, itu akhirnya purat Akhirnya purat Kalau tidak punya kodal Jangan tanam bawang merah Jadi Master Bambang ini loh Jadi Master Bambang ini bisa Oke guys itu sedikit yang bisa saya jelaskan Terima kasih kedatangannya Master ya Nanti untuk pembelajaran kedepannya Para petani bawang merah Supaya saat masih kecil itu Tidak takut mupuk Gitu ya Oke Bila ada kata-kata yang kurang berkenan Saya Gusman Bojonegoro Dan Master Bambang Dari Kabupaten Mampil Mohon maaf yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton